Oke lor, kita masuk di informasi pertama Ini ada aksi curanmor di daerah Buluran lor Dan aksi pencurian kendaraan bermotor kian marak terjadi Tepatnya di kawasan Lorong Fatwa RT12 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanepura, Kota Jambi Dalam sebulan terakhir, wargo Buluran Kenali Kota Jambi Kehilangan sebanyak 14 unit motor Nah, bagaimana beritanya? Ini dia Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kian marak terjadi di Kota Jambi Kali ini pelaku curanmor menyatroni rumah warga Tepatnya di kawasan Lorong Fatwa RT12 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanepura, Kota Jambi Dalam sebulan terakhir, warga Buluran Kenali Kota Jambi Kehilangan sebanyak 14 unit kendaraan bermotor Aksi pencurian sepeda motor yang terakhir terjadi pada Kamis Dinihari pada 6 Juli 2023 Kali ini, dua motor milik Amalia, warga RT12 Buluran Kenali Hilang dicuri dari dalam rumah Dari keterangan korban, Amalia mengatakan bahwa dua motor metik yang hilang tersebut Biasanya digunakan oleh anaknya untuk pergi ke sekolah Amalia juga mengatakan dirinya sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Telanepura Amalia pun berharap polisi segera menangkap pelaku Karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan tidak juga terungkap Ada kunci tambahan? Ya, ada kunci pengamannya Ada kunci pengamannya Ketauannya kapan lu? Yang ini mau sebuah tadi Saya udah bangun tidur tuh kan Nah, ada motor keluar sini ada lagi Dua motor lagi Yang dua adalah sini bejejer Motor kami itu bejejer ini dua juga Kalau disini sering memang terjadi kehilangan motor? Sering, yang depan tuh Oh, ini sudah melapor polisi? Sudah Katanya ada juga warga yang tidak mau melapor ya? Tidak, kami sudah melapor Sudah melapor Dalam berapa bulan kehilangan motor resmi sering terjadi? Dari bulan lima marah itu Motor kami itu hampir juga hilang Yang diambil sekarang nih Sementara salah seorang korban lainnya Ternama Somat menyebutkan Bahwa total sudah ada 14 motor yang hilang Selama kurun waktu akhir Mei Hingga awal Juli 2023 Somat mengaku Sejak melaporkan kejadian tersebut Kepihak kepolisian Hingga kini belum ada perkembangan Dan pelaku belum tertangkap Sudah dilaporkan ke polisian sebetulnya? Ya, sudah pak Itu lah saya nunggu Bijakan dari dia Itu lah kan keputusan kemanohan Kapan melaporkan pak? Pas kejadian pak? Pas kejadian pak? Iya pagi itu tanggal 27 Katanya ada juga yang enggan melapor Tidak mau melapor ya? Iya Ada juga Ada juga Ada juga Lebih banyak yang mau melapornya? Iya Kalau bapak melapor ya? Iya melapor pak Kalau bapak berapa hilang motor? Kalau saya satu pak Yang serpap empat nih kemarin Dalam satu malam empat itu hilang? Iya, satu pagi Sementara itu kapal sekplanepura Agape Harefa Saat ditemui di lokasi Enggan memberikan keterangan Namun pihaknya memastikan Akan menyelidiki kasus perkara ini Lodria Prialdo Jek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!